Halo semuanya, kali ini aku akan coba membedah mid-season trailer dari seri Stira. Mid-season trailer ini sepertinya menampilkan adegan dari episode 5 sampai episode ke-8, paruh akhir dari seri Stira, jadi bener-bener sesuai judulnya ya, mid-season trailer. Oh iya, dan sedikit adegan ritual yang diambil dari episode 4. Aku nggak akan membedah semuanya di sini, karena aku pengen menyimpan beberapa hal untuk ditonton di serisnya sendiri nanti. Tapi beberapa hal yang akan ku bahas di sini cukup menarik, yaitu tentang kematian para pemilik kekuatan naga. Kita mulai dari kematian Rahadi, si pemilik naga hijau yang di awal trailer diperlihatkan dibunuh oleh angkasa, dan kekuatan naganya direbut oleh angkasa. Kekuatan naga hijau milik Rahadi ini sepertinya semacam antigravitasi, soalnya kita lihat dia sempat melompat dan melayang dari atas tembok. Dan di episode pertama, kita juga melihat bahwa angkasa turun melayang dari atas gedung. Jadi itu kekuatannya, melayang, terbang, antigravitasi, semacam itu. Selanjutnya ada Inglan, si pemilik naga kuning. Di trailer ini memang tidak diperlihatkan kematiannya Inglan. Tapi kita bisa melihat Suci beberapa kali melompati gedung dengan sangat mudah. Dan dari episode 4 kita tahu kalau ini adalah kekuatan milik Inglan. Yang artinya Inglan mati dibunuh entah oleh siapa, tapi yang jelas naganya masuk ke badannya Suci. Lalu selanjutnya kita melihat Widia melakukan konferensi pers yang juga didampingi oleh beberapa polisi. Dari suasananya, ini nggak kelihatan kayak konferensi pers yang berkaitan dengan dunia artis, melainkan konferensi pers yang berkaitan dengan urusan kepolisian. Dan yang aku tangkap di sini adalah tentang kematian Gun, capres yang disebut Suci sebagai harapan dari rakyat. Di akhir episode 5 kemarin, Widia membius Gun dan membawanya pergi entah kemana. Oke, bisa juga ini bukan tentang kematian Gun, tapi tentang menghilangnya Gun. Siapa tahu Gun ini sedang disembunyikan oleh Widia di suatu tempat entah di mana supaya nggak ditemukan oleh angkasa? Sebenarnya ada banyak kemungkinan tentang konferensi pers ini, tapi tebakanku yang paling atas adalah tentang kematian Gun. Yang aku curigai juga sebagai salah satu dari pemilik kekuatan naga. Dan diperkuat juga dengan Widia yang memakai pakaian serba hitam seakan-akan sedang berkabung. Dan naga selanjutnya yang akan mati adalah Widia. Ada beberapa adegan yang memperlihatkan Widia terlihat sedih. Dan kita juga lihat dia dan anaknya Krishna diserang oleh kekuatannya angkasa. Lalu rumah mereka terbakar dan kita melihat Suci sedang memeluk dan menenangkan Krishna tanpa Widia di sisi mereka. Ada kemungkinan kalau Widia mati di kebakaran itu. Lalu siapa pembunuhnya? Yang jelas mereka diserang oleh seseorang yang memiliki kekuatannya angkasa. Bisa jadi itu angkasa, tapi bisa jadi juga itu adalah Haikal yang telah memiliki kekuatannya angkasa. Karena ada adegan yang memperlihatkan Haikal datang ke rumahnya Widia. Aku tebak ini rumahnya Widia ya, karena temboknya itu kayak tembok kamar anak-anak. Kemungkinan mereka lagi di kamarnya Krishna. Dan baju yang dipakai Widia di dua adegan ini juga sama. Jadi, Haikal telah memiliki kekuatannya angkasa. Yang artinya, sama seperti para naga yang kusebutkan tadi, angkasa juga mati. Ada beberapa adegan yang mengindikasikan hal ini. Haikal datang ke sebuah rumah dan merobohkan para penjaganya. Rumah siapa ini? Apakah rumah Widia? Bukan. Bisa kita lihat, desain tangganya berbeda dengan rumah Widia. Sekarang coba lihat karpetnya. Sama persis dengan yang ada di ruang kerjanya angkasa. Jadi, ini adalah rumahnya angkasa. Tapi, kenapa Haikal malah diserang sama penjaganya angkasa? Dia kan anaknya angkasa. Dia bebas dong keluar masuk rumahnya sendiri. Ada beberapa kemungkinan di sini. Tapi, yang paling atas adalah Haikal udah tahu kalau dia bukan anaknya angkasa. Tapi, dia adalah anaknya Inglan dan Rahadi. Yang akhirnya dia keluar dari rumah itu. Makanya, pas dia balik lagi ke sana, dia diserang sama para penjaganya. Kemungkinan, dia datang ke sana untuk membalas kematian kedua orang tuanya. Yaitu Rahadi dan Inglan. Yang menurutku keduanya sama-sama dibunuh oleh angkasa. Yes, Inglan menurutku dibunuh oleh angkasa. Tapi, lalu kita lihat bahwa Haikal tidak kuat menghadapi kekuatan naga milik angkasa. Yang kita masih belum tahu ini kekuatannya apa. Kemungkinan sih berhubungan dengan getaran atau resonansi suara. Di sini Haikal diserang oleh angkasa. Dan sebenarnya sih kita masih belum lihat ya hasil pertarungannya itu seperti apa. Bisa jadi angkasa selamat, tapi bisa jadi juga enggak. Tapi, di trailer sebelumnya, kita melihat Suci melawan seorang pria mirip Haikal yang sedang terbang. Itu adalah kekuatan naga hijau yang ada di badannya angkasa. Jadi menurutku, di tiga episode terakhir ini, kita akan melihat kematiannya Inglan, Gun, Widya, dan juga angkasa. Dan Haikal lah yang akan menjadi pendeta baru untuk mengadakan ritual. Di trailer ini kita sempat melihat Suci ditangkap oleh kelompoknya angkasa. Dikurung dan diikat oleh sesuatu yang membuat naga tira di dalam dirinya meledak keluar. Dan angkasa seperti akan melakukan ritual baru. Di sebuah kitab, ada halaman berjudul Mantra Pengikat Ulang Kesembilan Naga. Yang isinya adalah cara untuk menangani ritual naga yang telah gagal. Caranya adalah mengadakan ritual ulang dengan mantra yang berbeda. Dan itu yang akan dilakukan oleh angkasa. Tapi kita lihat kalau Suci berhasil kabur dan menyelamatkan diri dari sana. Apakah dia sempat bertarung melawan angkasa dan menyebabkan angkasa sekarat telah masuk rumah sakit? Apa gara-gara ini Haikal bisa mengalahkan angkasa? Karena angkasa sedang dalam kondisi yang sekarat setelah bertarung melawan Suci. Kita lalu mendengar suara Haikal sedang membaca mantra untuk ritual naga. Yes, ini ternyata suaranya Haikal. Awalnya aku mikir itu suaranya Gun. Tapi setelah aku dengar dengan seksama beberapa kali aku ulang-ulang, itu lebih mirip sama suaranya Haikal. Yang artinya Haikal menggantikan angkasa sebagai pendeta baru untuk mengadakan ritual ulang. Selain itu, sebenarnya ada banyak hal menarik yang bisa dibedah di sini. Salah satunya adalah penampilan dari roh naganya Widia yang terlihat seperti sedang memakai mahkota dan juga beberapa perhiasan. Mirip dengan penampilan naganya angkasa yang juga memakai mahkota dan perhiasan. Apa berarti semua naga ini pakai mahkota dan perhiasan? Nggak juga. Soalnya kita lihat naganya Deo, nggak pakai mahkota dan nggak pakai perhiasan. Sejauh ini cuma naganya angkasa dan naganya Widia yang pakai mahkota dan pakai perhiasan. Haikal menyebut naganya Widia sebagai naga ratu. Apakah itu alasannya? Apa berarti naganya angkasa adalah naga raja? Apa berarti dua naga ini memiliki posisi yang lebih tinggi dari naga-naga yang lainnya? Kalau kita lihat di zaman ritual dulu, angkasa dan ibunya Widia, pemilik dua naga ini, memang berada di posisi yang paling depan. Apa ini ada hubungannya? Terus kalau mereka bener-bener naga raja dan naga ratu, apa yang membuat mereka itu istimewa dibanding naga-naga yang lain? Yes, ada banyak hal menarik yang bisa dibedah di sini, tapi seperti yang aku bilang tadi, aku emang nggak mau bedah semuanya. Aku pengen menyimpan beberapa hal buat kita tonton di serisnya nanti. Seris Tira ini diproduksi dengan sangat baik, penulisnya keren, tiap episodenya seru banget, tim produksinya berhasil membuat seris yang memuaskan. Jadi salut buat kalian. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya. Bye-bye.